Lorongnya itu gelap Karpetnya itu udah tua Yah lumayan bikin kesan kalau ini tempat rada angker Gak tau persisnya kemana Yang jelas, di mimpi itu sehari ketakutan Dan pas bangun itu, dia ngedenger suara Itu suara Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di tahun 2024 Dan seperti biasa Semoga yang menonton ini selalu dimudahkan rezekinya Diberikan kesehatan selalu dan selalu dilindungi dari segala Marah bahaya di dunia ini Semoga di tahun yang baru ini Kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya Dan semua yang kita impikan Mudah-mudahan tercapai Oke, kita mulai dari Cerita House Horror Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horror kalian Yang mungkin aja nih, kejadian sama gue Nah, pada kali ini Ada cerita Dari luar negeri nih Sebenernya dari orang Indonesia Tapi sewaktu dia ke luar negeri Lebih tepatnya ke Thailand Nah, jadi Kita sebut aja namanya Sari Nah, dia pergi nih Ke daerah Bangkok Yang ada di Thailand Bareng sama salah satu temennya Kita sebut aja Amel Rencananya mereka ini mau liburan disana Sekalian Jastip Mungkin kalian ada yang tau Jastip itu apa? Jastip Kurang lebih ya Empat sampai lima hari lah disana Dan Sari ini baru pertama kali dia keluar negeri Beda sama si Amel Kalau si Amel ini udah sering lah Mungkin udah empat kali lebih Dia ke Thailand itu Nah, jadi Di Bangkok ini tuh udah terkenal Sama produk-produk kayak skincare Kosmetik Sama baju-baju Makanya Banyak nih orang-orang ya Dari luar negeri khususnya Indonesia juga Itu pada kesana buat jadi Jastiper Dan karena kata si Amel ini Ngebuka jasa Jastip ini emang Cukup Menjanjikan gitu Cukup cuan lah gitu ya Makanya tuh Si Sari ini Diajak dan dia mau Karena penasaran juga Secuan apa sih Jastip ini Jadi Perjalanan mereka ini Udah direncanain Dari bulan Agustus Dan dia Mereka berduanya rencananya Mau berangkat di bulan Oktober 2023 Jadi tahun lalu nih Dan mereka ini juga sengaja Ngerencanain jauh-jauh hari Supaya Ya, dapet tiket murah Nah, jadi Awalnya Gak ada yang dicurigain nih Sama Sari Tapi Ketika Mereka Memutuskan buat Nginep Di salah satu hotel Yang ada di Negara itu Disinilah Dimulai Cerita horornya Penasaran kayak gimana? Tonton video ini terus Udah Kita gak usah lama-lama lagi Udah siap? Mode horor Oke, tepatnya Waktu itu ya Di tanggal 7 Oktober 2023 Mereka milih penerbangan Paling pagi tuh Kurang lebih Waktu itu Jam setengah 7 pagi Nah, karena Sari ini tinggal di Bogor Dan dari Bogor itu Ke bandara Membutuhkan waktu yang Lumayan lama Mungkin sekitar Satu setengah jam Sampai dua jam Akhirnya Sari sama Amel Yang emang tinggal Di satu lingkungan itu Mutusin buat Berangkat Jam 3 dini hari Ke bandara Sota Di perjalanan Sari sempet tidur dulu nih Sebentar Di mobil Pas tidur itu Gak ada yang aneh-aneh Gak ada mimpi apa-apa Dan Ketika mobil udah mau Sampai di bandara Dibangunin lah Sari ini Sama si Amel Udah kan? Sampai di bandara Mereka langsung jalan tuh Ke counter Buat cekin tiket pesawat Sama sekalian Buat masukin koper Ke bagasi Nah, sambil nunggu itu Gate pesawatnya dibuka Mereka Mutusin buat ngopi-ngopi dulu nih Di salah satu Kedai kopi Yang ada di bandara Nah, pas lagi di Cafe itu Atau di kedai itu Si Sari ini Nginfoin nih Lewat status kan Status social media dia Kalau dia lagi buka jasa Titip Supaya temen-temennya tau nih Dan mereka ya Bisa nitip gitu kan Nah, dari beberapa temen Yang Sari ini Infoin Ada nih Satu orang temennya Sari Yang langsung ngebales Status WA-nya dia Kita sebut aja Namanya itu Nita Cuma Sari ini Kaget Sama apa yang di WA Si Nita ini Sar Lu Ke Bangkok pagi ini Iya nih Kenapa tak Jangan bilang Lu pesawat jam setengah tujuh pagi Nah iya Kenapa Lu juga ya Iya Jangan-jangan Kita satu pesawat Ternyata Nita ini Pengen pergi juga nih Ke Thailand Dan berangkat di Jam yang sama Cuma beda pesawat aja nih mereka Gak lama Nita ngechat lagi tuh Lu nginep dimana BS Hotel Kalau lu Serius Lu sengaja ya Gue tadinya mau disana juga Tapi gak jadi Hah Sengaja gimana maksud lu Gak apa-apa Lu sama laki lu kan Enggak Gue sama temen gue doang berdua Lu sama siapa aja Gue sama temen-temen kantor Yaudah Nanti gue ceritain Kalau udah pulang Nah dari percakapan itu Sari ini gak mikir Gak mikir sama sekali Ke arah yang mistis Cuma yang dia fikir itu Mereka gak bisa nginep Di satu hotel yang sama Atau si Nita ini Memilih buat gak nginep Di BS Hotel itu Karena Yah Ternyata harganya itu Lumayan mahal Permalamnya Yaudah lah Singkat cerita Setibanya sehari Sama Amel ini Di bandara Don Mwang Atau salah satu bandara Di Thailand lah Di hari pertama itu Mereka baru langsung jalan nih Ke arah hotel BS Hotel ya Dimaksud itu Waktu itu dari bandara Mereka jalan nih Naik transportasi umum Nah di perjalanan Sama sekali Gak ada kejadian yang aneh Kurang lebih 35 menitan Akhirnya mereka sampai nih Di pemberhentian bus terakhir Dan hotel BS ini Itu gede banget Bisa dibilang Gedungnya itu yang paling tinggi Di antara gedung-gedung yang lain Mereka jalan kaki tuh Kurang lebih 15 menitan Dari tempat pemberhentian bus Atau halte Buat sampai ke Hotel BS ini Ketika mereka sampai Di depan hotelnya Oh ternyata itu rame banget Rame sama pengunjung Dari berbagai macam negara Karena emang ini hotel Ada di tengah-tengah Pusat kota Terus Lokasinya itu strategis Deket sama bermacam-macam Pusat perbelanjaan Jadi buat Justkeeper Justkeeper kayak Amel sama sehari ini Ini hotel Mantep lokasinya Nah begitu Masuk ke area Dalam hotel Hal pertama Yang ngebuat Sari bingung Yaitu Ini hotel Liftnya banyak banget Kedua Lobby ini hotel Bukan di lantai ground Biasanya kan di ground floor Itu lobby kan Ini tuh di lantai 18 Sampai-sampai Buat ke kamar mereka itu Mereka mesti naik Lift dua kali Mesti transit tuh liftnya Dari pintu masuk Lantai 18 Nyambung lagi tuh Buat sampai ke lantai 43 Jadi ini hotel Total lantainya itu Ada 84 lantai Dan lantai yang paling atas Itu tuh bisa dibilang Kayak semacam Tempat wisata Terus hampir tiap hari Ini hotel rame pengunjung Dari bermacam-macam daerah tuh Ada yang buat sekedar touring Ada yang justkeeper juga Udah lah singkat cerita Proses check in Ke hotel itu selesai Dan Sari sama Amel Langsung jalan nih Ke arah kamar mereka Yang ada tadi gue bilang dimana Lantai 43 Pas di lantai 43 ini Sari ngeliat Kalau ini hotel Ternyata Udah lumayan tua Cuma masih ya Kerawat baik lah Nah disitu Lorongnya itu gelap Karpetnya itu udah tua Yah lumayan bikin Kesan kalau ini tempat Rada angker Nah setelah mereka Ngelewatin Dua kali belokan lorong Sampailah Sari sama Amel Di depan kamar mereka Kamar nomor 9 Pas masuk dalam kamar Wah Dia kaget bukan main nih si Sari Dia kira ini kamar kecil Ternyata Luas banget Dalamnya Ditambah view dari jendelanya itu Ke arah kota City view Sama jalan raya Kelihatan jelas semuanya itu dari situ Udah kan Mereka langsung cek Tempat tidurnya nih Takutnya ada bangsat atau apa kan Tapi ternyata bagus Cek kamar mandinya Bersih Cek tempat duduk Semuanya di cek lah Buat mastiin Kalau ini kamar Nyaman Enak Buat ditempatin Lima hari ke depan Setelah semuanya udah aman Udah nih Mereka langsung bongkar koper tuh Buat ngeluarin barang-barang pribadi mereka kan Singkat cerita Malemnya nih Mereka jalan-jalan Dan selesai keliling-keliling dari berbagai tempat perbelanjaan nih Nggak terasa Udah malem banget ternyata Dan disitu Sari sama Amel mutusin Buat balik ke hotel Waktu itu kalau nggak salah udah jam 8 Nggak lupa juga nih Sebelum mereka balik ke hotel Mereka beli dulu cemilan Naget Sama minuman ya Buat Dimakan di kamar hotel Masuk lagi ke hotel Itu hotel Masih keliatan rame Padahal itu jam 8 malem Kelihatan sama si Sari nih Kalau banyak orang yang baru sampai di hotel itu Yaudah kan Tapi Masih belum ada yang aneh-aneh nih Mereka balik nih Ke kamar mereka berdua Nah setelah ngelewatin lobby hotel Dan sampai ke kamar mereka lagi Disini Baru aneh Ingat kan Sama lorong gelap yang tadi Yang ada karpet tua Nah disitu Mereka ini nggak ketemu sama sekali Sama satu orang pun Suasana dari lorong itu Sampai ke kamar mereka Itu hening Kayak cuma mereka aja yang ada disitu Cuma ya mereka Positive thinking aja disitu Ya kan Nah sampai di kamar Sari sama Amel mandi nih Siap-siap buat istirahat Karena malam itu mereka ngerasa udah Capek banget lah Mereka berdua mutusin buat tidur lebih awal nih Supaya nanti bisa bangun pagi Nah disini Kasurnya tuh misah Jadi twin bed gitu Sari di kasur satu Si Amel di kasur dua Ya supaya gimana ya Nggak saling keganggu lah Antara sama lain kan Biasanya tidur tuh Sikut-sikutan Tindi-tindihan Ya sengaja dipisah Biar nggak kayak gitu Nah sari ini Kalau tidur Emang kebiasaan dia Adalah ngadep kanan Nah Kalau dari posisi dia di kamar ini Di atas kasur Kalau dia ngadep kanan Itu ngarah ke tembok dinding kamar Dan Otomatis Ngebelakangin Amel Dan pas tidur Mereka juga sepakat nih Buat matiin semua lampu Kecuali Satu lampu kecil Yaitu lampu yang ada di ruang ganti Terus Sari juga sengaja nih Nggak nutup itu goden jendela Supaya ada sedikit cahaya lah Cahaya bulan gitu Atau cahaya dari luar Yang masuk ke dalam kamar itu Dan karena di dalam kamar itu juga udah dingin Mereka mutusin buat matiin Itu asetit Nah Beberapa saat si Sari ini Tidur Dia kebangun Karena dia kebelet nih Pengen buang air kecil Dan pas bangun itu Dia ngedenger suara Itu suara Kayak suara palu Yang diketokin ke dinding Ditambah juga Ada suara Kayak orang lagi geser-geser Funitur Disitu Sari ngedengerin Tapi dia mikir nih Ah mungkin ya ada orang lagi ngebenerin Apa gitu ya kan Cuma Gak lama ada suara lagi nih Disitu Sari masih coba buat mikir positif Mungkin Ini anak kecil Yang ada di kamar sebelah Yaudah kan Selesai kencing Dia balik lagi tuh tidur Singkat cerita Karena ngerasa Keganggu tadi malam Dan tidur jadinya gak nyenyak Dia baru bangun itu jam setengah tujuh pagi Nah Pas Sari bangun Badannya mendadak gak enak nih Berasa berat gitu Dan Kepala dia sakit Dan disitu Sari juga udah gak ngeliat amel Ada di kamar tersebut Yaudah habis itu Dia mutusin buat sholat subuh dulu nih Karena masih Capek Setelah sholat subuh itu Dia balik lagi tidur Sampai sekitar jam sembilan pagi Jam sembilan pagi Sari bangun lagi Dan dia mutusin buat mandi Kelar mandi Kurang lebih ya mandi cewek 15 menit 20 menit lah ya kan Keluar mandi Ternyata Disitu amel Udah ada Di dalam kamar Dan Dia ngebawain makanan nih Sarapan Buat si Sari Yaudah Selang berapa menit kemudian Selesai sarapan Mereka berdua mutusin buat pergi Ke salah satu mal Yang bisa dibilang Ini mal Letaknya lumayan jauh Dari hotel mereka Mereka jalan tuh kan Jalan kaki Dari hotel Sampai stasiun Di stasiun itu Mereka naik kereta listrik nih Disambung Terus pake kapal kecil Buat nyeberang ke Tempat yang mereka tuh Julu bayangin Buat ke mall Naik kapal Oke lah Singkat cerita Sampai di TKP Mereka jalan-jalan tuh Jajan-jajan Sama ngebeliin Titipan-titipan Dari temen-temen Yang ada di Indonesia Singkat cerita Malam kedua Gak kerasa Mereka asik tuh jalan-jalan Itu udah jam sembilan Disitu Mereka berdua Mutusin buat Balik ke hotel lagi tuh Ngelewatin jalan yang sama Kurang lebih Satu jam mereka jalan Karena Mereka sempet Agak lupa-lupa jalan juga nih Jadi agak Nyasar-nyasar dikit Ditambah sehari Badannya Lagi kurang fit Akhirnya mereka berdua mutusin Buat naik Tuk-tuk Jadi kalau di Thailand Tuk-tuk itu semacam Bajai Nah Buat Nganterin mereka nih Sampai ke hotel Setibanya di hotel Sari langsung ngebongkar tuh Barang-barang pesanan Yang udah dia beli tadi Dia susun tuh rapikan Ini punya si ini Ini punya si ini Ini titipan si ini Biar gak berantakan Selesai itu Dia mandi Nah Pas mandi Tepatnya ya Di kamar mandi itu Di posisi sari berdiri Jadi Sari itu berdiri Di depan sebuah wastafel Sama cermin Cerminnya itu besar Dan Ada satu cermin kecil nih Kalau kalian pernah nginep di hotel Mungkin ada beberapa hotel yang masang Cermin kecil ini Jadi cermin kecil itu kayak buat Ngacain gigi Dan posisinya itu ada di tembok Agak atas sebelah kiri Terus Di belakang sari Tempat ngaca ini Itu ada shower box Dimana shower itu ada dinding Kaca transparan Ya gak transparan banget juga Kita masih bisa ngeliat Refleksi kita Di kaca shower box itu Nah di sebelah kirinya sari Itu ada bathtub Sama kloset Pas sari Lagi asik-asik ke sikat gigi Jadi emang kebiasaan dia itu Dia sikat gigi dulu nih Sebelum mandi Sikat gigi Gak tau kenapa Ini kaca Kecil yang buat ngacain gigi itu Ngebuat sari pengen ngeliat Kesitu mulu Pantulan dari kaca kecil itu Adalah shower box Jadi ketika sari liat Ke arah Cermin kecil itu Yang dia liat di pantulan Kaca shower box Itu pantulan dia Tapi yang aneh Nih Kalau misal kita ngadep ke kaca Pantulan di belakang Otomatis ngadep ke sana dong Punggung kita dong Berarti yang ada disini Yang di kaca Tapi ini bukan Pantulannya itu Ngadep ke depan juga Aneh Gak masuk nih secara ilmu fisika Jadi Kayak ada dua orang Di kamar mandi itu Sontak sari kaget lah Lagi sikat gigi Ngeliat itu Dia nengok langsung Tapi Pas dia nengok Dan ngeliat ke kaca shower box itu Itu pantulannya bener Yang seharusnya terjadi Pantulannya Nah disitu Sari ngadep lagi Ke arah kaca wastafel Dan mikir dia Ini Udah ada yang gak beres nih Selesai sikat gigi Udah tuh langsung cepet-cepet tuh Dia mandi Selesai mandi Keluar kamar mandi Ditanya nih ke Amel kan Mel Lo udah berapa kali Nginep disini Tiga kali Pertama sama tante Kedua Ngantar orang operasi Nah ini ketiga kali Disitu sari Karena tadi ngerasa Udah ada yang gak beres Dia nanya Gak ada rencana Mau pindah hotel Nah Amel bingung dong Kenapa mau pindah hotel Orang ini hotel BS Lokasinya udah strategis Deket sama morning market Dan night market Lagian juga Ini hotel udah di booking Buat sampe tanggal 12 Tapi sari disitu bilang Ya gak apa-apa Pengen coba Suasana lain aja Nah Amel Mungkin Amel ini ngeliat Ada yang aneh juga nih Sama sari gitu kan Dia coba buat tenangin sari Dia bilang Udah tenang Ntar gue ajak Ke atas Kita liat dari atas itu Sekeliling kota Thailand Jadi Amel ini seakan-akan Ngalihin topik Dia gak mau bahas Tentang keanehan Yang ada disitu Singkat cerita Akhirnya mereka berdua tidur Masih di posisi sama Kayak kemarin Amel tutupin tuh Sua badan-badan dia Pake selimut Dan si sari kayak biasa Tidur madep ke kanan Nah Pas sari ini lagi tidur Suara itu Muncul lagi Sari kebangun kan Karena dia gak denger Suaranya dari arah jendela Dia ngelirik tuh Ke arah jendela Cuma gak ada apa-apa Terus Dia nengok nih Ke arah Kursi Di meja rias Dan disitu dia terhenyak Kenapa? Kursi Yang awalnya sebelum tidur Itu kursi meja rias Ngadep ke cermin Seperti seharusnya Pas dia liat lagi Ini kursi Bebalik Ngadep ke arah sari Jadi Seakan-akan Ada yang pake kursi ini Buat duduk Merhatiin sari Tapi Amel Gak mungkin Amel tidur dari tadi Dan kalaupun Ada orang Yang menggerakkan itu kursi Pasti kedengeran suaranya Disitu sari sontak Ngalain semua lampu kamar Cetak-cetak-cetak Dia diem tuh Sambil mikir Ada apa ini ya Tapi gak selesai Sampai disitu Suara Muncul lagi Makin shock lah Sari kan Nah tiba-tiba Lagi di posisi begitu Sialnya dia malah Kebelet nih Pengen buang air kecil Yaudah dia pergi nih Ke kamar mandi kan Cuma kali ini Pintunya dia Piarin kebuka Nah setelah saya buang air kecil Sari niat nih Buat balik lagi tidur Baru sampai Di depan pintu kamar mandi Disitu sari ngeliat Amel Itu udah berdiri Di depan kasur Sambil ngeliat begini Ke arah sari Gak pake Ngomong Apa-apa Sari ketakutan dong Sampai dia pengen cabut Dari kamar itu Cuma dia mikir nih Kalo dia keluar Takutnya di luar ini Tambah parah Dia coba panggil Terus si Amel Yang berdiri kan Dipanggil Mel Mel kenapa Mel Nah tiba-tiba Si Amel ini Yang lagi berdiri Langsung begini nih Jatuh ke atas kasur Wah sari langsung Balik badan Dia tutup itu Pintu kamar mandi Terus dia balik badan lagi nih Ngeliat ke arah Amel Nah si Amel ini Dia udah di posisi dia semula Di atas kasur Selimutan penuh Bingung gak disitu Logikanya Ini orang Barusan aja Jatuh ke atas kasur Gak mungkin secepat itu Dipake selimut Dan walaupun Dia pake selimut Secepat itu Pasti Kedengeran suaranya Secara dia Buru-buru Pasti kedengeran itu Pagi harinya Sari bangun Lebih awal Selesai sholat subuh Dia coba buat mikir Sebenernya Malam itu kenapa Gak lama Amel bangun nih Langsung aja tuh Sari tanyain Semalam hujan deres Ada petir kayaknya Nyamber jendela Lu denger gak? Enggak Gue tidur pulas banget Gue habis minum ini Nanti Kalau lu susah tidur Minum aja ini Gue taro di atas meja ya Semalam Lu habis pake kursi ini? Enggak Cuma numpang ngecharge Powerbank aja Biasa kursi? Enggak Lu mau ngecharge Pindahin aja punya gue sini Lagi-lagi Amel berusaha Buat mengalihkan obrolan Dan Sari pun gak sepenuhnya nih Cerita soal kejadian semalam Ke temennya itu Sampai disini Sari sama sekali gak tau Apakah si Amel ini Ngerasain hal yang sama Atau enggak Kayak Sari Yang jelas Setiap kali Sari Coba buat bahas itu Amel ini Seakan-akan Mengalihkan pembicaraan Nah dari situ Ya Sari sama sekali Gak mau Tinggal sendirian Di kamar itu Sekarang Setiap kali mandi Atau buang air kecil Buang air besar Pintu kamar mandi Gak pernah dia tutup Untungnya Pagi itu Sari Ngerasa badannya Udah agak fit Dia siap-siap nih Buat berangkat Pergi lagi sama si Amel Nyari sarapan dulu Abis itu pergi jalan-jalan lagi Nah mereka berdua ini sekarang Pergi ke tempat yang berbeda Karena baik Sari Atau Amel Ini mereka ada Kepentingan masing-masing nih Ada titipan dia Masing-masing Cuma Pas siang harinya Sekitar jam 2 siang Si Amel ini Ngechat si Sari Dia bilang Kalau dia bakal balik lagi ke hotel Ntar siang Buat makan Sama istirahat sebentar Yaudah Sari bales dong Karena dia urusannya juga Udah hampir selesai Dia bilang Kalau bakal nyusul ke hotel Yaudah Sari jalan nih ke hotel Cuma Tiba-tiba Tiba-tiba Telpon dia bunyi nih Pas dia lihat Ternyata itu telpon Dari si Amel Dimana Di jalan Mau kesitu Gak usah deh Nanti aja pulangnya sekalian Gue mau ada yang dicari juga disitu Gue kesitu ya Tungguin Selang beberapa saat kemudian Amel ini sampai Di tempat dimana Sari lagi nunggu Dan disitu Amel cuma duduk gitu Di sebelahnya Sari Nah Sari bingung dong Ini orang kenapa Tiba-tiba duduk Terus main hp doang gitu kan Ditanya lah Mau cari apa gitu kan Gak jadi Yang aneh Amel ini bilang Nanti aja deh Yaudah kan Sari tanya lagi Udah makan belum Amel jawab Belom Yuk kita makan disana Gak pake pikir panjang lagi Jalan nih mereka berdua Ke arah yang Amel tunjuk Singkat cerita Karena hari semakin sore Selesai mereka makan Mereka berdua mutusin Buat balik lagi ke hotel Nanti malamnya Mereka berencana Mau makan lagi nih di luar Sampai di hotel Ngobrol-ngobrol mereka Soal kerjaan Masalah pribadi Ya gak ada obrolan Yang berkaitan sama Keanehan di hotel itu Sampai satu saat Amel izin nih Buat pergi ke kamar mandi Ya kan Tapi anehnya Sari perhatiin si Amel dari belakang Amel Dia juga gak nutup kamar mandi sekarang Artinya apa Dia pasti ngeliat sesuatu yang aneh juga Dan Dan si Amel ini Sering manggil-manggilin Sari Dari dalam kamar mandi Kayak ngecek gitu loh Masih ada apa enggak nih si Sari Sari mikir lah Wah ini Pasti Amel ngerasain hal yang sama Udah tuh Selesai dari kamar mandi si Amel ini Mereka berdua lanjut lagi ngobrol-ngobrol Dan Sari Coba buat Bawa obrolan itu Supaya ngebahas Keanehan Yang ada di hotel itu Mel Lu suka Sleepwalking Atau ngobrol sendiri gak sih Kalo tidur Gue Semenjak abis kecelakaan Dan operasi tangan Udah pisah tidurnya Anak sama suami gue Tidur berdua Karena takut kan ya Anak gue tidurnya agak resah gerusuk Jadi gue Malah tidur sendiri Eh keterusan sampe sekarang Lagi-lagi Jawabannya si Amel ini gak nyambung Gak sesuai sama apa yang Sari mau bahas Soalnya dia tuh kayak Ya Ya ngalihin Gak mau bahas yang Aneh-aneh Di malam ketiga itu Akhirnya mereka mutusin buat keluar lagi dari hotel nih Buat makan malam Kayak Yang mereka udah rencanain sebelumnya Sambil sekalian ngeliat Night market Nah di tengah jalan Pas di night market Tiba-tiba Turun hujan Disitu mereka berdua langsung lari ke salah satu restoran yang jaraknya Gak jauh dari mereka Mereka terus makan Sambil ngobrol-ngobrol lagi disini nih Jujur aja ya Sari disitu udah ngerasa males gitu loh Males banget pengen balik ke hotel itu Dia coba Ngobrol panjang lebar tuh Coba ngulur-ngulur waktu Supaya Entar-entar ajalah Balik ke hotelnya Tapi Karena malam semakin larut Ya mau gak mau Mereka mesti balik ke hotel nih Sampai di hotel Sari mutusin buat Video call pacarnya nih kan Sampai sehari ini tidur Sleep call gitu lah Supaya Ya ngerasa gak ngerasa gak sendirian aja di kamar itu Tapi sialnya Udah sleep call Dia tetep gak bisa tidur Dia malah gelisah Akhirnya selesai sleep callan Dia mutusin buat main game aja nih Di hp dia Sampai bener-bener ngantuk tuh Nah disini Gak terlalu inget jam berapa ya Akhirnya sehari ini ketiduran juga Gak lupa Sebelum tidur gitu ya Ini hp yang tadi dia mainin Dia colokin dulu nih Pas tidur malam itu Sari ini mimpi Settingnya di hotel itu Dia mimpi Naik lift Bareng sama 4 orang laki-laki Yang dia gak kenal sama sekali Dan anehnya Dalam mimpi itu Sari naik lift Dari lantai 43 Ke arah lantai atas Gak tau persisnya kemana Yang jelas Di mimpi itu Sari ketakutan Karena Orang-orang di dalam lift itu Semuanya mukanya pucat Cuma diem aja Tapi mereka semua ngeliat Ke arah Sari Dan yang tambah parah lagi Ketika lift itu terus naik ke atas Tiba-tiba Itu lift kayak nabrak sesuatu Terus Sari ini gak denger kayak suara jeritan Tolong 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 Saking kencengnya Itu suara jeritan Itu seakan-akan kayak Di kuping persis Nah dari situ Sari kebangun Dan disitu Wah dia udah keringetan tuh Sebadan-badan Padahal AC malam itu Dia nyalain Sari ngeliat nih ke arah jendela Ternyata di jendela itu Udah berkabut Amel Tidur nyenyak tuh Selimutan sampe badan-badan Cuma Sari ngedenger Amel ini Meracau Ngomong gak jelas Di tidurnya dia Sari mikir Wah Ini orang Ngigo Sampai akhirnya Karena udah gak tahan sama dinginnya Dia mati nih tuh AC Dan dia lanjut tidur Pagi harinya Sari ini Samar-samar Ngedenger Suaranya Amel yang kebangun disitu Sontak Sari juga ikut kebangun nih Dan disitu Amel bilang Sari Kalau lu masih ngantuk Udah tidur aja Gue mau ke morning market sendirian Cuma mau liat-liat doang Sekali nyari sarapan Tapi Sari disitu gak mau Dia gak mau tinggal di kamar itu sendirian Dia mau ikut Alasannya waktu itu Dia ada yang mau dicari juga nih Sekalian mau cari sarapan yang lain Yang beda Yaudah kan Amel mandi tuh kayak biasa Gak nutup pintu Nah Sari yang masih tiduran Di tempat tidur Sempet mikirin nih Apa arti mimpi dia yang semalem gitu Dan selang beberapa menit kemudian Keluar nih Amel Dari dalam kamar mandi Yang anehnya Dia belum mandi Dia malah bilang Ntar aja deh mandinya Abis dari morning market Gak tau nih Ini orang gak mau mandi Apa karena masih dingin Atau karena dia ngalamin sesuatu Di kamar mandi itu Masih pake piyama mereka berdua nih Keluar Mereka tuh dari dalam hotel Cuma Tiba-tiba Ada Satu pertanyaan Yang keluar dari mulutnya Amel disitu Yang ngebuat Sari kaget Lu semalem Video callan sampe pagi Enggak Semalem gua matiin telepon Sebelum tidur Soalnya lo bet Enggak Gua denger lu ngobrol sampe hampir subuh Pas gua bangun ke toilet Lu masih ngobrol Ngigo kali lu Tapi gua denger lu ngobrol Jelas banget Ada suara cowo lu juga Kalo ngigo kan Pasti yang diucapin kurang jelas Enggak Pasti lu ngigo Emang lu sering kayak gitu Kayaknya iya Padahal Sari sendiri gak tau nih Apakah dia tidur itu sering ngigo apa enggak Tapi ya dia iya-iya aja Sekitar jam 9 pagi Setelah mereka nyari sarapan dan segala macem Mereka balik lagi tuh ke hotel Buat istirahat sebentar Karena hari itu adalah hari terakhir mereka Di Bangkok Amel bilang Besok kan kita jam 7 pagi Harus udah check out Jadi kita habisin hari ini di luar aja ya Nanti sore Gua ajak lu naik ke lantai 84 Buat diliat ke sekeliling kota Bangkok dari atas Kemarin kan lupa Hah? Gak usah ke atas Juga gak apa-apa Kita belanja oleh-oleh aja sama makan malam di resto yang kemarin Abis itu Kita pijat refleksologi atau apalah Badan gue pegel-pegel nih Bisa Nanti diatur Kan hari ini PO udah close Kita tinggal belanja aja buat pribadi Paling sore udah beres Di atas sebentar aja kok Rugi lu kalo gak ke atas Semua orang datang kesini Cuma buat tur ke atas Abis itu kita masih bisa istirahat sebentar kok Abis maghrib aja keluar lagi Makan malam Terus lanjut deh Pijat Dibilang kayak gitu yaudah Sehari Cuma bisa diem Akhirnya dia Yaudah ikut aja lah Apa katanya si Amel ini Selesai mandi Sama istirahat sebentar Berangkat tuh mereka Buat jalan-jalan ke pusat perbelanjaan lagi Dan gak kerasa juga waktu itu udah semakin sore Saking asik yang mereka jalan-jalan Gak terasa waktu udah sore tuh Dan mereka berdua mutusin buat balik lagi ke hotel Buat nyemen semua barang-barang yang mereka beli tuh Buat nanti mereka susun ke dalam koper Selesai semua tuh Masukin ke dalam koper Amel ajak nih si Sari Buat pergi ke lantai 84 Jalan tuh mereka Ke arah lobby hotel Dan pindah ke lift Yang langsung arah ke lantai 77 Kenapa gak langsung lantai 84 Gue gak tau Nah dari sana itu udah banyak Spot foto Cuma yang aneh adalah Baru si Sari masuk Kedalam lift Yang mau menuju ke lantai 77 itu Badan dia tiba-tiba gemeteran Keluar keringet dingin Karena Sari ini keinget Sama mimpi dia yang di lift semalam Disitu Amel langsung ngajak Sari ngobrol lagi tuh Ya mungkin karena dia ngeliat Sari ini Kayak yang udah ketakutan Dia coba ngalihin Supaya Sari ini gak takut Akhirnya mereka berdua sampai Di lantai 77 Dan disitu Sari Lega Ditambah dia ngeliat beberapa pengunjung lain Yang lagi foto-foto Sari jadi ngerasa Jauh lebih tenang sekarang Karena ngeliat Ada manusia lain nih Nah setelah keliling lantai 77 Dan foto-foto Mereka lanjut ke lantai selanjutnya Ngelewatin tangga tuh Wah tangganya gelap Sepi Ngebuat Sari jadi mikir yang gak-enggak disitu Tapi lagi-lagi Amel coba buat ngalihin Si Sari ini diajak bercanda Dan karena ternyata tangganya itu lumayan panjang Sari sama Amel mutusin buat naik lift lagi Buat sampai ke lantai yang terakhir Yaitu lantai 82 Nah setelah dari lantai 82 itu Aksesnya Mesti lewat tangga Udah gak ada lift lagi Karena bisa dibilang Dua lantai ini 83 84 Yaudah Jadi spot pertunjukan disitu Spot foto lah bisa dibilang Disitu udah banyak lukisan-lukisan Sama gambar-gambar di temboknya Sampai di lantai 84 Wah bagus banget ternyata itu pemandangan Yaudah mereka foto-foto tuh Dan setelah puas ngeliat pemandangan dari atas itu Mereka turun nih Dan disini Sari mulai ketakutan lagi Karena dari lantai itu Buat ke lantai dasar Bisa ditempuh pake satu lift doang Dan disitu ngebuat dia keinget Sama mimpi dia waktu itu Mereka berdua jalan nih ke arah lift Dan sebelum masuk lift Tiba-tiba Sari kebelet pengen buang air kecil Akhirnya dia ke toilet dulu tuh Yang ada di lantai itu Sebelum lanjut turun ke bawah Habis itu Sari sama Amel masuk ke dalam lift Dan di dalam lift itu Ada satu orang perempuan Yang keliatannya sih Petugas Tau kan petugas yang suka Mencet-mencetin tombol lift tuh Di dalam lift Cuma bertiga nih Sari, Amel sama sih petugas lift Pengen ngajak ngobrol Ini petugas lift Gak bisa Bahasa Thailand Ah yaudah akhirnya diem-diemannya tuh Sari cuma doa itu dalam hati Supaya gak kenapa-napa ini lift Dia pegangin terus tuh Tangan terus si Amel Amel itu ngeliat Sari yang ketakutan Ketawain sama dia Lo pucat banget sumpah Setakut itu Demi apapun Gue gak mau lagi ya Ini gila Liftnya kenceng banget Lo diketawain mbaknya tuh Dulu juga gue pertama kali Sama sih Takut juga Lift itu turun Dari yang tadinya ngeliatin pemandangan kota Masuk ke dalam tembok-tembok Gelap tuh Wah disitu Sari makin kenceng tuh Megang tangannya si Amel Sampai-sampai Amel ini kesakitan tangannya Untungnya Gak terjadi apa-apa Sampai mereka di lantai dasar Disitu pintu lift Ting Langsung kebuka Sambil gemeteran Sari coba buat keluar dari lift Dan sekarang Di depan dia udah banyak orang nih Buat ngantri Yang naik ke atas Singkat cerita Malam harinya Sesuai rencana mereka nih Sari sama Amel makan-makan Abis itu pergi ke tempat pijet Sekalian ngabisin budget Liburan mereka lah tuh Mereka beliin beberapa snack Abis itu mereka packing nih Barang buat mereka Dan mereka tidur lebih awal Karena besok paginya Mereka berdua harus berangkat ke Jakarta Singkat cerita Besok paginya Mereka langsung jalan ke arah bandara Pakai taksi tuh Dari hotel BS Nah di perjalanan Amel sempet nanya lagi nih Ke Sari Amel nih ngajakin Kapan lagi nih kita balik sini Yah disitu Sari Aduh Ntar dulu deh Gue mau ke negara lain dulu Amel ngerti Kalo Sari ini takut sama hotel BS ini Dia bilang Nanti kalo kesini lagi Kita coba hotel lain Ngedenger jawaban itu Sari langsung Dah Nah kan Berarti lu ngalamin juga nih Ngalamin apa lu Tapi Amel lagi-lagi disitu gak mau ngaku Dia bilangnya ya Ganti hotel Supaya bisa ngerasain Hotel lain aja Bukan karena hotelnya aneh-aneh Cuma Sari yakin Amel disitu bohong Dia pasti ngerasain sesuatu Tapi Sari gak mau debat lah Singkat cerita Sampai bandara Dan sambil nunggu Pesawat mereka dateng Sari berusaha nyari tau nih Tentang BS hotel ini di internet Dan ternyata bener Beberapa tamu itu ngalamin hal yang sama Hampir sama Sama apa yang Sari alamin Sari disitu agak nyesel Karena Mikir gitu loh Aduh kenapa sih gue ngasih si Amel ini buat nyari hotel Kalo tau gini mending gue aja nyari hotel Tapi untung lah Sari sama Amel Bisa pulang dengan keadaan aman Dari kota itu Apa iya Sar Udah pulang Udah tak Lu dah Gimana kemarin Ngalamin apa di BS Lu tau ya Kenapa gak bilang Ya makanya gue gak jadi disitu Awalnya gue pikir lu sengaja Tapi Mau bilang takut Nanti lu malah jadi ikut-ikutan takut Kan sayang udah pesen Tau gitu Gue pulang Oke temen-temen Itulah cerita Sari Sewaktu dia pergi ke Thailand Mungkin dari kalian ada yang tau nih Hotel mana yang dimaksud Di Thailand ini Mungkin kalian pada Justkeeper-justkeeper tau hotel yang gue maksud Dan setelah gue riset-riset juga Gue cari-cari internet tentang hotel ini Ini hotel serem coy beneran Karena gak cuma 1-2 cerita aja Tentang hotel ini Banyak tuh yang bikin cerita Tentang hotel ini Yang pastinya Gak ada tukang jualan disana Dan hotel ini jujur aja Buat gue penasaran Gue pengen nginep di hotel ini Hotel BS Doain semoga gue bisa pergi ke Thailand Ada rizikinya Kita coba hotel ini Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horus selanjutnya Gue Jo Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Muih 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 Muih